Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan memulai segmen dari review livery ya Kalau biasanya kan kita review itu hanya modbus ya Tapi dalam kesempatan kali ini, karena busnya sudah kita review sebelumnya Kita akan review untuk liverynya ini ya Ini livery dari PO Arianto dan untuk liverynya ini dari Mas Zulam Edy ya Untuk teman-teman yang berminat dengan liverynya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan ini adalah mod dari Mas Muhammad Nasir Yang statusnya ada free Untuk link downloadnya sudah saya taruh di deskripsi juga ya teman-teman Untuk liverynya ini adalah PO Arianto Ini liverynya mantep banget Apalagi dengan bodi segega XJD S-series ya teman-teman Bus mantep pol ini dari livery buatan Mas Zulam Edy Bagi teman-teman yang ingin livery-livery yang keren itu jangan lupa ya Untuk subscribe ke channelnya Mas Zulam Edy Nanti mungkin banyak banget ya livery keren seperti ini yang di-share di channel Youtubenya beliau Pokoknya stay tune terus ya Jangan lupa untuk dinyalakan untuk lonceng notifikasinya Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita akan review ya Mulai dari depan dulu Untuk dari depan disini ada tulisan XJD Juga ada gajah anti-suro Untuk artinya sendiri saya juga kurang paham ya Untuk teman-teman yang mungkin tau gajah anti-suro itu apa Silahkan komen di kolom komentar ya Nah disini untuk bagian kaca itu ada semacam itu ya Banyak aksesoris mungkin aksesoris bantal ya Dan kita bergeser ke bagian samping Untuk bagian samping di bagian tengah ada Mercedes-Benz 1626 Suka dibawahnya ada P.O. Rianto Dan juga untuk ciri khas dari livery P.O. Rianto itu adalah Ada menara kudus dan juga ada ini ya wayangnya Dan untuk bagian belakang disini ada semacam motif batik bunga ya Lalu di bagian belakangnya Untuk bagian belakang disini ada tulisan salawat Dan juga ada semacam itu ya Livory burung burung elang maksud saya Dan disini ada P.O. Rianto dan kanan kirinya itu ada Laksana dan juga SR2 Legacy ECE R66 ya Untuk bagian yang lain ini masih sama Karena untuk basic modnya ini dari Mas Muhammad Nasir yang SRD Untuk sasisnya ini menggunakan sasis Hino RK8 ya Tetapi untuk panjangnya ini seperti sasis premium ya teman-teman Jadi untuk bagian look luarnya ini sangat cocok sekali Walaupun untuk di dalamnya ini menggunakan sasis Hino RK8 Dan ini untuk interiornya sangat detail sekali ya Ini bahkan sekelas mod sel ini Pokoknya bagi teman-teman yang Mungkin pacita mod sel ini adalah salah satu Kayak gak ada bedanya ya dari mod sel Padahal ini mod free Tetapi untuk rasanya tuh seperti sel gitu ya teman-teman Apalagi untuk teksturnya ini saya suka banget Pokoknya sama tepol ya Dan kita berhenti disini aja Sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini Dan bila ada kekurangan atau salah kata Saya menemukan maaf Akhir kata saya Fabricep dan Jalow Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Buzik Mani Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya